Intro Hai, balik lagi di Biotomotif, channel yang membahas informasi seputar otomotif. Salah satu mobil yang cukup dinantikan kehadirannya ialah Suzuki Jimny 5 Pintu untuk meramaikan pasar otomotif Indonesia dengan peluncuran resminya yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Menariknya, kendaraan ini masih dipasok melalui impor dari India dan dibawa oleh Pote Suzuki Indomobil Sales sebagai produsen andalan merek Suzuki di tanah air. Keberadaan Suzuki Jimny 5 Pintu ini telah mencuri perhatian para pecinta mobil sejak lama dan spekulasi kuat mengindikasikan bahwa peluncurannya di Indonesia akan dilakukan pada bulan mendatang. Kemungkinan besar akan memanfaatkan salah satu event otomotif yang menjadi sorotan di tanah air. Dengan kepastian akan segera hadirnya Suzuki Jimny 5 Pintu, antusiasme para penggemar otomotif di Indonesia semakin meningkat. Kendaraan ini tidak hanya diakui karena desainnya yang khas dan tangguh, tetapi juga karena daya tahan dan performa unggul yang menjadi ciri khas Suzuki Jimny. Lantas seperti apa detailnya? Apakah ada pembaruan lain yang dibawa Suzuki versi long ini dibandingkan dengan yang telah rilis lebih dulu di pasaran? Di video kali ini kita akan bahas. Namun sebelum lanjut lebih jauh, ada baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe di bawah sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Follow juga Instagram kita di atb.otomotifcia untuk update terbaru lainnya pula. Kalau sudah, yuk kita lanjut ke videonya. Secara tampilan eksterior, Suzuki Jimny 5 Pintu memiliki kesan yang memang mirip dengan versi 3 pintu, di mana sudah lebih dulu dikenal. Meskipun demikian, perhatian khusus pada detail akan membuka dimensi baru dari desainnya. Yang membedakan secara mencolok adalah kehadiran 2 pintu samping tambahan, membuka kemungkinan akses langsung ke jok belakang. Desain yang terkesan simple, namun fungsional ini menghadirkan fleksibilitas yang lebih besar, memudahkan penumpang untuk masuk dan keluar dari bagian belakang tanpa perlu melewati pintu depan. Selain itu, penambahan 2 pintu samping ini juga memberikan karakter visual yang unik dan menarik. Menegaskan bahwa Suzuki Jimny 5 Pintu tidak hanya memperluas kapasitas penumpangnya, tetapi juga mendefinisikan gaya yang berbeda dalam keluarga Suzuki Jimny. Soal dimensi, Jimny 5 Pintu ini memiliki panjang 3.985, lebar 1.645, dan tinggi 1.720 mm, dengan jarak sumber roda berukuran 2.590 mm. Pada fitur yang ditawarkan Suzuki Jimny 5 Pintu ini, pengguna dapat menemukan sejumlah inovasi yang meningkatkan kenyamanan dan kelas kendaraan ini. Sistem infotainment layar sentuh Suzuki Smart Play 9 inci menonjol sebagai pusat kendali yang intuitif, menghadirkan antarmuka yang responsif dan beragam fitur hiburan. Dalam hal audio, sistem Arkhamis menghadirkan pengalaman sound yang lebih imersif, memadukan kualitas suara dengan teknologi canggih. Kenyamanan berkendara semakin ditingkatkan, dengan tambahan fitur-fitur seperti stir berbalut kulit, memberikan sentuhan mewah yang menyenangkan. Jimny 5 Pintu juga tidak ketinggalan dalam aspek penerangan, dengan lampu depan otomatis berbasis LED. Hal ini memberikan keamanan tambahan dengan peningkatan visibilitas di berbagai kondisi cuaca. Tidak hanya itu, velg berukuran 15 inci menambah dimensi gaya pada eksterior, memberikan tampilan yang atraktif dan koko pada Suzuki Jimny 5 Pintu. Bicara soal mesin, Suzuki Jimny 5 Pintu membawa performa yang andal dan tangguh. Mesinnya memiliki kapasitas 1,5 liter naturally aspirated, menggabungkan keandalan dan efisiensi, dengan kemampuan menghasilkan tenaga sebesar 130 horsepower dan torsi sebesar 134 newton meter. Jimny 5 Pintu menunjukkan kemampuan menghadapi berbagai tantangan di jalan maupun medan off-road. Pilihan transmisi yang tersedia untuk Suzuki Jimny 5 Pintu juga memberikan fleksibilitas bagi pengemudi. Dengan transmisi manual 5 percepatan, pengendara dapat mengontrol perpindahan gigi sesuai kebutuhan dan preferensi mereka, menambahkan elemen interaktif dalam pengalaman berkendara. Sementara itu, transmisi otomatis 6 percepatan memberikan kenyamanan tambahan, memungkinkan pengemudi untuk fokus sepenuhnya pada perjalanan tanpa perlu khawatir tentang perpindahan gigi. Penting untuk dicatat bahwa Suzuki Jimny 5 Pintu dilengkapi dengan penggerak AWD atau AWD, AWD Pro Suzuki. Teknologi ini memberikan mobilitas tambahan, memungkinkan kendaraan ini untuk melibas medan off-road yang ekstrim. Dengan fitur ini, Jimny 5 Pintu menjadi pilihan yang solid bagi pengemudi yang menginginkan kombinasi antara kelincahan di jalan raya dan performa luar biasa di medan off-road. Soal bocoran harga, mobil ini kemungkinan dibanderol start dari harga Rp 465 juta. Nah itu dia informasi mengenai Suzuki Jimny 5 Pintu yang hadir di Indonesia. Bagaimana tanggapan kalian dengan mobil tersebut? Coba kasih tau kita ya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe youtube channel ini agar kita makin semangat untuk membahas informasi seputar otomotif lainnya. Follow juga instagram kita di atb.otomotif.ca untuk update terbaru lainnya pula. Kalau kamu pengen nyari aksesoris mobil lengkap, bisa cek pin komentar di bawah. Kami pamit undur diri dan salam otomotif. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!